Wakil Gebenur Aceh Mujakir Manaf menyampaikan 4 rancangan kanun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA untuk dibahas dan disahkan menjadi kanun atau peraturan daerah. Penyampaian 4 rancangan kanun tersebut disampaikan Wakil Gebenur Aceh Mujakir Manaf yang kemudian dilanjutkan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Syahrul SEMSI pada Rapat Peripurna 1 DPRA Masa Persidangan 4 tahun 2016 di Gedung Utama DPRA Rabu 5 Oktober 2016. 4 rancangan kanun Aceh tersebut sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh nomor 5 garis miring DPRA garis miring 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang penetapan program legislasi Aceh prioritas tahun 2016. Ada pun keempat rancangan kanun Aceh yang telah diusulkan pemerintah Aceh kepada Ketua DPR Aceh yaitu rancangan kanun Aceh tentang kehutanan Aceh kemudian rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 5 tahun 2012 tentang pemilihan Gebernur, Wakil Gebernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi perizinan tertentu serta rancangan kanun Aceh tentang Baitulmal, Zakat, Infak, dan Sodaka. Wakil Gebernur Aceh yang diwakili oleh asisten administrasi umum Syahrul SEMSI menyampaikan perubahan substansi materi hukum yang telah disampaikan terhadap keempat rancangan kanun Aceh belum sempurna. Untuk itu ia berharap agar substansi materi hukum yang belum sempurna dapat dikaji dan dibahas secara bersama dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan. Terima kasih telah menonton!